Lo pikir gue bakal biarin lo sama Reva nikah, boy? Gak akan. Sampai kapanpun, gue gak akan pernah restuin kalian berdua. Kalau gue gak bisa gagalin pernikahan kalian, gue masih bisa nyuruh orang lain buat gagal itu. Yang pasti, lo gak akan pernah bisa nikah sama adik gue. Gimana? Lo setuju? Lo mau tangan-tangan di surat itu? Oke. Gue tangan-tangan. Tapi ingat, setelah lo bebas keluar dari penjara, kalau sampai lo bikin bulah lagi, gue akan pastiin lo masuk penjara lagi. Dan lo juga harus ingat, surat perjanjian itu sah di mata hukum. Lo gak bisa main-main. Ayo, boy. Dan. Gue harap lo bener-bener ngerti. Dan gue harap, janji lo bisa dipegang. Please. Jangan ganggu hubungan gue sama Reva lagi. Lo tahu gue cinta sama adik lo. Gue pengen nikah sama dia. Bahkan gue mampu untuk janji sama lo bahwa gue bisa jagain dia. So, please. Restuin pernikahan gue sama Reva. Gue pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lo pikir gue bakal biarin lo sama Reva nikah, boy? Gak akan. Sampai kapanpun, gue gak akan pernah restuin kalian berdua. Kalau gue gak bisa gagalin pernikahan kalian, gue masih bisa nyuruh orang lain buat gagal itu. Yang pasti, lo gak akan pernah bisa nikah sama adik gue. Gue jadi lebih tenang. Akhirnya Deyan mau tata tangan surat perjanjian itu untuk gak ganggu hubungan lo sama Reva. Seenggaknya dia akan berpikir seribu kali sebelum bertindak. Iya. Semoga ya. Walaupun gue sendiri tahu, gak mungkinlah watak seseorang bisa berubah dalam waktu yang singkat. Kayaknya Deyan. Dia orang keras banget. Gak mungkin kan tiba-tiba hatinya jadi lunak, jadi lembut begitu aja. Dan gue juga paham kok konsekuensinya. Walaupun ada tanda tangan, dia masih bisa jahat ke gue. Dia masih bisa bales dendam ke gue. Tapi lewat tangan orang lain, bukan tangan dia langsung. Tenang aja. Lu adik gue. Gue akan lindungin lo. Makasih ya. Satu sih yang gue sesalin. Saat kondisinya udah kayak gini, bokap udah gak ada. Kalau bokap ada, dia pasti seneng banget ngeliat kita, Phil. Karena ini mimpi dia. Oh iya, Boy. Karena lo ngomongin papa, gue jadi enggak, gue mau ajak lo ke rumah homie ini. Sekarang. Ngapain? Gue atur ngelamar Reva. Gue akan temenin lo disana. Tenang aja. Gue akan negantiin posisi papa. Iya, tapi Reva-nya gimana? Gue kasih tau dulu kali ya? Enggak usah. Kan disini posisinya lo yang minta restu. Kalau Reva gak perlu khawatir lah. Dia kan emang udah bucin sama lo. Pasti mau deh ya. Phil ini bukan masalah bucin gak bucin. Cuman kan butuh persiapan gak sih? Eh, sama satu poin lagi. Lo yakin gak apa-apa gue nikah duluan? Lo kakak gue, Phil. Artinya kalau adik nikah duluan, namanya sih tuh ngelangkahin. Enggak apa-apa, gue senang kok. It's okay. Lagian, gue sama Amanda kan baru pacaran. Ya, ketemu orang tuanya juga belum. Belum lagi dapet. Terus dari Putra. Iya juga sih. Tapi lo gak boleh patah semangat dong. Lo harus semangat. Lo harus buktiin justru ke orang-orang yang ngeraguin lo sama Amanda. Dan doa gue, lo bisa segera ke jenjang yang lebih serius juga ya. Amin. Kenapa gue deg-degan setengah mati ya? Tuh, tuh. Hah? Gue gak tau kenapa ini gue kayak... Kok gue terhengor sih? Padahal baru lamaran, lo melakukan nikah. Nervis ya mau ketemu sama calon mertua? Ya, makanya nih Phil gimana ya? Gue gak ada persiapan. Entah kalau ditolak gimana malu lo gue. Itu urusan belakangan. Lo tenang aja. Pokoknya yang lo ikutin, ide gue. Kita juga habis ngelamar Reva, kita akan bikin acara surprise buat Reva. Phil, lo enak tinggal ngomong. Gue yang ngejalanin. Lo harus tau kalau ditolak, sakit hati pasti. Malu juga. Adik gue itu ganteng. Kamu mungkin ditolak lah. Nah, cinta itu hati. Bukan fisik. Kita tetap jalan nih. Jalan? Nah, let's go. Ya. Sambil gue siapin mental. Udah, gak usah grogi. Aduh. Ah, sakit, 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 sakit. Ah, cemen banget tuh. Baru selewa gini aja. Ah, sakit, sakit, sakit. Dengan motor juga punya rasa sakit. Reson nih. Badan bagel-bagel lagi dola. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Sakit nih bangun. Aduh. Eh, mari mau minum lah. Boleh-boleh. Berhenti. Sambil. Sambil. Sakit, dong. Sambil lah apa. Marah-marahmu? Sambil aja. Cerita dong sama kita. Siapa tau kita bisa bantuin. Untuk sekesan kalinya Gue kalah sama Boy Padahal gue berkali-kali Gue udah berkali-kali latihan Sambang badar Bahkan sampe mati-matian gue latihan Buat ngelain Boy Gue masih belum bisa ngelain dia Ya harusnya kan lu jangan pesimis gitu dong Kan kita masih banyak waktu Buat nyaran mereka lagi Bener gak? Bener dong Saka Lo dari mana? Gue abis di Kejar sama security apartment Badan gue pada sakit-sakit Lagian adia lu iseng banget sih Suka manggil security apartment Lagian lu ngapain? Lu ngapain gak apartment? Berjalan banget jadi orang Gue gak cari adia lu Gue cari Marvel Kan lu yang nyuruh Tapi dia gak ada disana Ya jelas Marvel gak ada lah Orang habis berantem sama kita Dimana sih lu Dan lu tau Kenapa bisa Marvel bantuin Boy? Hah? Gak tau kan lu Ngapain lu jari-jariin apartemen? Mending lu ikutin kita Ya bisa buat tambahan Badan teman sama mereka Pak Pak Cia Kayaknya kita emang perlu Deyan Tapi kita gak tau nih Deyan kapan bebasnya Selagi Marvel belum cabut tentutan buat Deyan Gue yakin Deyan gak mungkin bisa bebas Put Gimana kalau lu Minta bantuan sama Amanda aja? Toh Amanda kan deket sama Marvel Biar dia ngomong Sama Marvel sekali ya Mena mungkin Adia gue mau nurutin perintah gue Put Kenapa gak lu coba dulu? Gue emang butuh Deyan Selain buat balas dendam ke Marvel Gue butuh Deyan Buat kegalin pernikahan Boy sama Reva Oke Oke Gue coba Intro Buat kegalin perangin 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 Buat kegalin perangin 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 perangin